Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal lagi. Di sini ada Denny, Rian, dan Emir mendapat tugas untuk melakukan percobaan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, mereka mendapat simpulan bahwa saat hambatan listrik di rangkaian secara paralel, rangkaian listrik tersebut memiliki besar tegangan listrik yang sama, namun kuat arus listrik yang melewati setiap hambatan berbeda-beda, bergantung dengan besar hambatan listrik yang digunakan. Pernyataan tersebut merupakan produk fisika yang berubah, jadi mereka melakukan percobaan, kemudian disimpulkan. Berarti model ini salah ya. Jadi kalau model itu mungkin model tata surya, model atom, seperti itu. Kalau ini juga karena ini hasil percobaan, maka ada fakta ya. Kemudian juga karena ada fakta, ada fakta-fakta, itu juga ada konsep. Oke, jadi ini fakta itu kejadian nyata ya. Di sini ya, fakta adalah kejadian nyata. Sedangkan konsep, itu adalah kumpulan fakta-fakta ya. Jadi, kita bisa menulis di sini, sekumpulan fakta yang memiliki ciri khusus. Nah, seperti itu. Nah, kalau prinsip, ya, prinsip, prinsip itu mengandung fakta ya, fakta dan konsep. Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan beberapa konsep yang saling berhubungan. nah, contohnya misalkan kalau kita ubah ini, yang terjadi adalah ini, gitu ya. Oke, nah, contohnya di sini, di soal ini, saat hambatan listrik di rangka serporel, rangka listrik tersebut memiliki besar tegangan listrik yang sama besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip. jadi hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lain, gitu. Jadi, kalau kita jawab fakta, ini masih kurang tepat. Kalau konsep saja, itu masih kurang tepat. Jadi, yang paling tepat adalah yang di prinsip. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.